Intro Pemirsa, selamat bergabung bersama kami, Tim Info Komputer dalam panduan membangun jaringan di lingkungan kantor kecil dan rumah Dalam VCD ini, kami akan memperlihatkan cara membuat suatu jaringan baik dengan kabel maupun nirkabel atau wireless disini kami akan memperlihatkan secara fisiknya saja untuk detailnya, Anda bisa baca majalah Info Komputer edisi Maret 2003 sekarang akan kami perlihatkan apa yang akan kita butuhkan baik, kita mulai dari jaringan kabel kami sudah menyiapkan peralatan yang akan dipakai yaitu beberapa komputer yang akan dipungsikan sebagai server dan workstation switch SMC 8 port kartu jaringan tipe PCI kartu jaringan tipe PCI kartu jaringan tipe PCI MCIA serta kabel jaringan kemudian untuk jaringan nirkabel atau wireless LAN kita akan menggunakan beberapa komputer kemudian di pengiran akun jaringan tapi ada beberapa lembut gula jaringan tipe PCI UNRES jika ini diperlukan, ada perlengkapan tambahan Yaitu broadband router untuk akses internet Serta print server Jika sudah mari kita mulai Kita siapkan komputer-komputer yang akan dipakai Kali ini komputer yang akan digunakan sebagai workstation adalah Acer Veritone Perlu kami singgung disini bahwa sebenarnya komputer-komputer ini sudah memiliki fitur jaringan onboard Tapi untuk keperluan visualisasi, kami akan menganggap komponen-komponen tersebut tidak ada Dan akan memasang kartu jaringan yang berdiri sendiri Kita mulai jaringan kabel Berbicara mengenai kabel, harus diingat bahwa kadang-kadang kita perlu memasang sendiri konektornya Disini tersedia sebuah kabel dan konektornya Pemasangannya seperti berikut Kita potong kabelnya, supaya rata Kupas ukuran dengan ini Menekannya jangan terlalu keras Supaya kabelnya tidak rusak Terus kita ratakan dan kita luruskan Juga kita urutkan Lalu kita potong lagi, supaya lebih rata Terus dimasukkan ke dalam konektornya Tekan sedikit keras Lalu kita kerimping Ratakan dan kita tekan Tekan Tekanannya yang cukup kuat Setelah selesai, kita perlu mengetesnya Apakah ada kawat-kawat yang terbalik Dan hal-hal lainnya Kita bisa menggunakan multitester Dan juga alat penguji kabel yang kita gunakan disini Kita hubungkan kabel ke kedua soket yang ada Dan kita nyalakan Jika semua lampu menyala secara berurutan Artinya kita tidak salah menghubungkan kawat-kawat tersebut Mari kita buka komputernya Dan kita pasang kartu jaringan dari SMC Terima kasih telah menonton! Sekarang kartu jaringannya sudah terpasang Kita harus periksa terlebih dahulu di Windows Apakah kartu jaringannya sudah terdeteksi Dan tentu saja Jangan lupa menginstall driver yang diperlukan Selanjutnya, kita siapkan komponen-komponen yang lain Seperti switch, server, dan kabel Kita hubungkan komponen-komponen tersebut Switch SMC ini memiliki 8 port Yang artinya bisa menghubungkan hingga 8 komputer Atau peralatan lain Nah terlihat bahwa lampu indikator di switch menandakan ada port-port yang terhubung Berarti secara fisik jaringan sudah terhubung Sekarang kita perlu mengkonfigurasi di bagian softwarenya Dan untuk sesi instalasi software akan dipandu oleh rekan kami Terima kasih Dan pemirsa saya akan memandu Anda dalam penginstalan driver Bagi land card maupun wireless line Juga saya akan memandu Anda dalam penyetingan network di dalam komputer Untuk mudahnya, sebaiknya Anda hanya memasang satu buah protokol saja di dalam jaringan Anda Protokol ini nantinya selain berfungsi untuk menghubungkan berbagai komputer dalam jaringan Anda Juga akan berfungsi untuk menghubungkan jaringan Anda ke dunia luar atau ke internet Untuk keperluan itu, kita bisa memilih untuk menggunakan protokol TCP IP Untuk melakukan konfigurasi komputer klien Kita akan melakukan langkah-langkah seperti berikut Anda klik kanan pada ikon My Network Place di dalam Windows XP Lalu Anda pilih Properties Dan Windows Network Connection terbuka untuk Anda Di dalamnya terdapat beberapa koneksi yang terdapat di dalam komputer Anda Kita akan melakukan suatu properties atau penyetingan pada koneksi Ethernet Card SMC Klik kanan pada ikon Ethernet Card SMC Ataupun Ethernet Card Anda di dalam komputer Anda Lalu Anda pilih Properties Di dalam tampilan Local Area Connection 2 Yang terdapat pada komputer saya Terdapat beberapa item Seperti Client Microsoft Network File and Printer Sharing for Microsoft Network KeyOS Dan Internet Protocol atau TCP IP Jika Anda belum mempunyai fasilitas internet protokol seperti TCP IP Anda dapat melakukan penginstalan protokol tersebut Dengan mengklik tombol Install Lalu memilih Protokol dan memilih Add Karena sudah terinstall di dalam komputer ini Maka protokol tersebut tidak tampil Anda bisa memilihnya dan menekan tombol OK Saya cancel Berikut Di dalam protokol TCP IP ini kita akan menyetting Properties Untuk ukuran IP atau settingan IPnya Di dalamnya terdapat Internet Protocol TCP IP Properties Lalu Anda pilih Use the following IP address Untuk membuat alamat IP Anda sendiri Anda klik pada bagian awalnya Lalu Anda masukkan angka seperti di sini 192.168.0 Spasi atau spacebar Lalu tambahkan 2 Alamat 2 adalah alamat untuk komputer ini Untuk komputer-komputer Anda berikutnya Yang terhubung dengan jaringan network Anda bisa tambahkan dengan angka 3 4, 5, dan seterusnya Perlu Anda ingat bahwa alamat IP ini bersifat unik Sehingga tidak boleh ada 2 komputer yang menggunakan alamat yang sama Karena itu Untuk komputer berikutnya Anda bisa menggunakan alamat 192.168.0.3 Atau 0.4 Dan seterusnya secara berurutan Lalu pada bagian subnet mesh Masukkan 255.255.255.0 Sebaliknya Anda bisa memasukkan nilai yang sama Untuk subnet mesh pada setiap komputernya Jadi komputer server Komputer klien pertama Kedua Dan seterusnya Harus menggunakan subnet mesh yang sama Setelah itu Anda klik OK Selesai Anda klik tombol close Selanjutnya kita akan men-set identifikasi dari komputer Anda Seperti nama komputer Anda Dan work group Ataupun group kerja Anda Dalam satu jaringan yang Anda buat Di dalam Windows XP Anda klik kanan pada bagian My Computer Lalu pilih Properties Jendela sistem properties terbuka untuk Anda Anda klik pada bagian Computer Name Anda lihat di sini Terdapat Computer Description Untuk komputer saya Lalu Full Computer Name Nama dari komputer saya Dan work group yang saya gunakan adalah MS Home Anda bisa merubahnya dengan mengklik tombol Change Merubah nama komputer Anda Dan merubah work group Anda Oke setelah selesai Anda klik tombol OK Selanjutnya Anda buka pada bagian Network Connection Untuk melihat apakah jaringan kita sudah terinstall Atau tersetting dengan baik Anda lihat pada work group MS Home Terdapat komputer ini Dengan Description August XP Dan dengan nama komputer Biohazard Dan komputer berikutnya Dengan nama Biohazard 2 Atau dengan Description Athlon XP Juga sudah tersambung atau terkoneksi di dalam jaringan ini Jika kita klik atau kita buka Komputer pada Biohazard 2 Terdapat beberapa folder yang telah tersharing yang terdapat di dalam komputer tersebut Dengan demikian kedua komputer ini telah dapat melakukan sebuah komunikasi Baik itu berupa pengiriman file atau pengkopian file Serta juga dapat merubah atau mengedit file-file yang diizinkan Yang terdapat di dalam folder-folder yang tersharing Untuk melakukan sharing pada komputer Anda Apabila Anda ingin men-sharing atau membagi beberapa folder di dalam area work group Anda Anda klik pada bagian My Networkplace Pilih properties Lalu area connection 2-nya Anda klik ke kanan dan pilih properties Anda lihat File M printer sharing for Microsoft Network dalam keadaan terinstall Jika belum ada Anda dapat menginstallnya dengan klik tombol install Pilih service Setelah itu tampil pilihan-pilihan service untuk Anda Lalu berikutnya jika Anda ingin menentukan beberapa folder di dalam komputer Anda Untuk di-share atau dibagi dengan para pengguna komputer lainnya Anda klik saja misalkan pada My Computer Lalu pada bagian hard disk Anda Di sini saya contohkan Saya ingin men-sharing bagian folder utama Dan klik kanan Lalu memilih sharing and security Lalu pada bagian network sharing and security Saya pilih tombol atau saya centang Saya aktifkan share this folder on the network Dengan share name yang bisa kita ubah Di situ secara otomatis dinamakan utama sesuai dengan nama foldernya Dan kita bisa merubahnya dengan nama yang lain Di sini saya beri nama utama article Dan bagian allow network user to change my file Anda bisa aktifkan bila Anda menginginkan user Anda merubah file-file yang terdapat di dalam folder tersebut Setelah selesai kita klik ok Anda lihat sekarang folder utama telah tersharing Untuk menonaktifkannya juga Anda bisa merubahnya Dengan mengklik kanan pada bagian folder tersebut Lalu memilih lagi sharing and security Lalu menonaktifkan pilihan share this folder on the network Sekarang kita akan buktikan di dalam network kita apakah folder tersebut telah tersharing Kita explore Klik kanan pada my network page Anda lihat sekarang folder utama article sudah tersharing dengan baik pada komputer biohazard Juga dengan beberapa folder lainnya yang terdapat di dalam jaringan network ini Dengan demikian user-user yang terdapat pada jaringan network dapat menggunakan file-file yang terdapat di dalam folder tersebut Juga dapat merubah sesuai dengan izin yang telah Anda berikan pada settingan Allow network user to change my file pada bagian network sharing and security yang telah Anda setting Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikut Terima kasih untuk waktunya dalam mengikuti program membangun jaringan untuk kantor kecil dan rumah bersama InfoKopiter dan SMC Networks Dan akhir-akhir ini kita banyak saksikan bahwa penggunaan jaringan netable ini makin banyak digunakan Dengan alasan kemudahan maupun efisiensi Dan juga teknologi jaringan netable ini sendiri sudah berkembang Hal ini juga disaksikan oleh SMC Networks Dimana pusat produksi SMC Networks saat ini merupakan salah satu pusat produksi yang terbesar di dunia Untuk membuat alat-alat jaringan netable Selanjutnya kita akan mengikuti program bagaimana membangun jaringan dengan teknologi netable Selamat menikuti Untuk bagian kedua Kita akan membangun sebuah jaringan netable Atau mungkin lebih kita kenal dengan nama wireless LAN Sesuai dengan namanya Untuk jaringan yang satu ini kita tidak akan dipusingkan dengan pemasangan kabel Dan akibatnya penempatan komputer-komputer juga akan lebih bebas dan mudah Sama seperti bagian pertama Kita siapkan komputer-komputer yang akan kita hubungkan dengan jaringan Instalasinya relatif sama Karena menggunakan kartu PCI dan PCM-CIA Kemudian kita ambil perangkat yang disebut access point Perangkat ini berguna untuk menghubungkan kartu-kartu jaringan netable yang ada di jaringan kita Ada paling tidak dua tipe koneksi jaringan netable Yaitu ad hoc dan infrastruktur Ad hoc kita tidak menggunakan access point Jadi setiap kartu jaringan nirkabel saling berhubungan Namun tidak berkomunikasi dengan jaringan luar Dalam infrastruktur Kita menggunakan access point yang terhubung dengan kabel ethernet Untuk kemudian dihubungkan ke jaringan kabel Kebanyakan jaringan nirkabel menggunakan koneksi tipe ini Demikian juga yang akan kita pakai sekarang Oke sekarang kita pasang masing-masing kartu jaringan nirkabel PCM-CIA untuk PC notebook Dan PCI untuk PC desktop Setelah terpasang tentu saja kita harus menginstall driver Dan biasanya untuk kartu-kartu jaringan nirkabel Kita perlu menginstall software tambahan yang akan mengatur kerjanya Untuk konfigurasi software akan dipandu oleh rekan kami Selamat bertemu lagi pemirsa Sekarang dalam sesi terakhir Saya akan mengenalkan kepada Anda Cara menginstall wireless PCI adapter Dari SMC Network Dan saya juga akan memandu Anda Untuk menginstall serta Mengkonfigurasi dari wireless PCI card Anda Secara otomatis Windows XP akan mendeteksi adanya suatu hardware yang baru Saat ini Anda tinggal mengarahkan Posisi di mana Anda menempatkan driver untuk wireless PCI adapter Anda Oke setelah selesai Berikut kita akan menginstall Program Easy Connect Wireless Yang isinya adalah sebuah file konfigurasi untuk wireless PCI adapter Anda Setelah selesai saya jalankan programnya Pada kasus kali ini saya belum mengkoneksinya Atau belum memasang access point wireless SMC Karena disini kita menggunakan mode infrastruktur Dan bukan mode ad hoc Dimana pada komputer kedua Atau bisa dibilang sebuah komputer server Saya masih memakai kartu jaringan PCI card Dan bukan memakai wireless Dan itu tersambung ke dalam switch Dan access point wireless SMC Saya sambungkan juga ke dalam port di dalam switch Jadi disini kita akan melakukan sebuah komunikasi Antara komputer satu Yang masih memakai kartu jaringan biasa Dan komputer kedua Yang memakai sebuah kartu wireless PCI adapter Yang akan nanti keduanya dihubungkan oleh sebuah access point Sekarang mari kita lihat tampilan berikutnya pada file konfigurasi Setelah access point itu saya aktifkan Atau saya sambungkan ke dalam switch Anda lihat pada bagian link info atau link information Terdapat informasi dari wireless adapter Anda Dimana di dalamnya salah satunya adalah Laporan mengenai BSS ID Channel yang dipakai Transmisi yang dipakai Link quality atau kualitas dari link Anda Dan juga kondisi kekuatan dari signal wireless card Anda Lalu kita berlanjut ke bagian configuration Dimana mode sudah pasti Anda tahu kita memakai mode infrastruktur Dan SSID secara defaultnya adalah any Dan untuk bagian transfer rate nya Defaultnya adalah fully automatic Lalu pada bagian PS mode Ataupun power saving mode Defaultnya adalah disable Dan pada bagian channel Dapat Anda aktifkan Bila Anda memakai mode ad hoc Lalu selanjutnya pada bagian encryption Dimana Anda dapat mengatur Transmisi data Anda secara secure atau aman Sekarang kita akan melihat dan membuktikan Apakah komputer yang memakai wireless LAN ini Dan terkoneksi dengan memakai access point Telah tersambung ke dalam suatu jaringan Yang kita ingat pada sesi sebelumnya kita memakai Group workgroup MS home Anda lihat disini MS home sudah ada Dan juga kalau saya klik Kita menemukan kembali dua komputer yang sudah tentu Anda kenal Yaitu biohazard dan biohazard 2 Sekarang kita akan coba koneksi atau kecepatan transfer Dari kedua komputer ini Pada saat kita melakukan suatu pengkopian Pengkopian satu file kecil dan pengkopian satu file yang cukup besar Saya klik salah satu file di dalam komputer biohazard 2 Saya copy salah satu file image yang dengan ukuran kecil ini Lalu saya pindahkan ke dalam komputer biohazard Berikutnya saya coba lagi satu file yang cukup besar Yaitu file movie Saya pindahkan ke komputer biohazard Anda lihat disini Pada bagian proses copy nya Dan juga pada bagian Wireless line configuration utility Anda lihat Rate Dari link atau kualitas link Dan juga strength dari signal Kekuatan signal Anda naik turun Dan dimana itu masih excellent Itu masih baik Dan juga lihat disinilah bentuk dari sebuah access point Lampu indikatornya kedap gedip Dalam arti pengertian bahwa ini sedang melakukan suatu proses Komunikasi antara beberapa komputer atau dua komputer ini Oke demikianlah sekilas mengenai Konfigurasi dengan memakai wireless line adapter Sekian Dan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa lagi Pada edisi-edisi yang akan datang Salam Kemudahan Kecanjihan dan efisiensi biaya Merupakan tiga benang merah Yang ditanahkan oleh SMC Networks Dalam setiap produknya Hal ini untuk menghidami peningkatan kebutuhan Para pelangganya Seperti para IT manager dan CIO di seluruh dunia Jajaran produk yang inovatif Dan solusi telekomunikasi Terima kasih